Berdasarkan data survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS BPS tahun 2022, angka perkawinan anak atau biasa disebut pernikahan dini di Sulawesi Tengah mencapai 12,65 persen dan menduduki peringkat kelima secara nasional. Pernikahan di bawah umur ini menyebabkan banyak anak akhirnya putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolahnya karena sudah memiliki anak. Hal ini bahkan terjadi di senter-senter tangan pengharapan di Sulawesi Tengah, salah satunya feeding and learning center tangan pengharapan di Salamayang. Nah, ketika mendengar penjelasan atau cerita dari teman-teman saya yang dulu pernah bertugas di sini, saya masih merasa kurang percaya. Namun, ketika beberapa bulan bertugas di sini, tepatnya pada bulan September, ketika saya turun ke kampung untuk mengirim laporan dan saya kembali ke tempat tugas, saya mendengar kabar bahwa dua anak murid saya akan menikahkan. Nah, di situ saya cukup kaget. Kenapa kaget? Karena anak yang laki-laki itu dia baru berumur 16 tahun. Sedangkan yang perempuan sudah berumur 17 tahun. Hadirnya guru tangan pengharapan membawa harapan baru bagi mereka yang putus sekolah dengan memberikan bimbingan khusus bagi anak-anak remaja di senter-senter tangan pengharapan. Tak hanya itu, anak-anak suku Lawuji ini juga mendapatkan materi pelajaran dari para guru tangan pengharapan. Kami berharap, anak-anak suku Lawuji ini tidak berhenti sekolah dan bisa menggapai impian mereka. Guru tangan pengharapan dapat membawa dampak dan perubahan bagi anak-anak dan masyarakat di Sulawesi Tengah. Mari berdampak bagi negeri dengan menjadi sponsor Guru Pedalaman bersama Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.